Terkait memaafkan Al-Quran menyoroti dengan lebih dibandingkan yang lain Kalau kita ingat barangkali bisa kita lihat Di Al-Quran itu ada sampai 200 kali Itu dimensi kata memaafkan, memaafkan, mengampuni Sekedar pakai pembanding misalkan kata laki-laki, perempuan itu 23 kali Laki-laki 23 kali, perempuan 23 kali Tapi kata memaafkan ini, mengampuni ini itu sampai 200 kali Artinya Al-Quran memberikan fokus yang cukup besar dalam konteks ini Kenapa memberikan fokus yang cukup besar? Karena ini bukan hal yang mudah ketika kita misalkan Kenapa ya? Nasihat-nasihat tentang memaafkan itu tidak cepat masuk meresap Menginternalisasi ke dalam diri kita Kemudian merubah fokus pikiran kita Yang tadinya membenci, kemudian memaafkan Gak bisa gitu dengan 1 kali, 2 kali, 3 kali input, masukan, nasihat Itu gak mempan Nah barangkali itu yang akan coba kita ulas Kalau tadi Sehan Re sudah menyampaikan bahwa dari judul saja Ini sudah diduga, diasumsikan Bahwa memaafkan tapi tidak melupakan itu Itu sebuah konsep yang sulit Sulit dicerna Sama seperti misalkan Sabar Sabar itu kan ada batasnya Banyak ya kita sering dengar begitu Batasnya di mana titik batas sabar itu? Sulit gitu Karena sebetulnya memang tidak ada Kalau bicara kesabaran ya tidak ada batasannya Sabar itu kan bukan pasrah Sabar itu tetap mencoba menerima sebuah kondisi Tapi tetap berupaya mencari jalan keluar Kurang lebih begitu ya Konsep memaafkan tapi tidak melupakan Itu juga menjadi sebuah tanda tanya yang sangat besar Bisa jadi pada beberapa orang itu diklaim bisa Hanya di dalam konsep Islam Saya kira konsep memaafkan ini Levelnya lebih kepada menghilangkan Kalau diambil dari kata dasarnya Barangkali nanti saya Andre bisa menambahkan Kata dasarnya maaf itu Kalau di bahasa Arab itu menghilangkan Jadi hilang saja Tidak ada gitu Seperti kita menghapus Kalau kita barangkali pernah sering dulu ya Menulis dengan ballpoint Atau pulpen Tulisan itu kemudian kita hapus Kita tutupi dengan tip X gitu Atau kalau pensil itu dengan penghapus Kalau positioning ke saat kita Tidak memberikan maaf Atau belum lah ya Belum memberikan maaf Ini analogi dari Stephen Hayes Ini salah satu tokoh psikologi ya Orang yang belum memberikan maaf Atau belum meminta maaf Itu sama seperti Seseorang yang kena sebuah Mohon maaf Ini analoginya agak kasar Seperti orang yang terkena celurit Bukan tusukan pisau Tapi celurit Celurit itu kan ada yang mengait Nah ketika kaitan ini masuk ke tubuh Kaitan celurit itu bisa kita analogikan Sebagai sebuah kata-kata yang menyakitkan Kata-kata yang membuat kita kecewa Yang membuat kita sedih Yang membuat kita marah Nah itu kita analogikan Sebagai sebuah kaitan dari celurit Yang masuk ke tubuh kita Celurit itu kita bawa kemana-mana Kita jalan, kita lari, kita duduk, kita ngobrol Kebayang gitu kan Si celurit ini kan akan tergoyang-goyang Dan akan terus semakin sakit Apalagi ketika kita membicarakan orangnya Orang yang telah mengaitkan celurit itu ke tubuh kita Terus-menerus gitu Bayangkan misalkan Suatu saat kita pernah dikecewakan oleh teman kita Teman kantor, teman ngaji Misalkan bahkan Atau tetangga Tetangga sebelah kan biasanya tuh Cuka pedes-pedes kerasannya ya Ketelinga Dia bikin sakit hati kita itu 5 menit Kemudian Itu kita rasakan keperdihannya Kita obrolin ke suami atau istri kita Sesuatu yang membuat kita pedih Kemudian kita obrolin juga ke anak-anak Kita obrolin ke orang tua Kita obrolin ke teman-teman kita Itu selama kita membicarakannya Maka kaitan celurit itu terus semakin merusak gitu Semakin merusak tubuh kita Dan akhirnya Tentu kalau menggunakan analogi itu Kita menjadi mati Karena darah semakin banyak keluar Dan oksigen semakin habis dan seterusnya Ketika kita belum memaafkan Ketika kita belum mengampuni Maka 5 orang atau 5 menit Ada orang yang berbuat zalim kepada kita 10 jam atau 10 hari Atau 10 bulan Kita tambahi Dengan saya menjalimi diri saya Bagaimana Maksudnya saya menjalimi diri saya itu Itu tadi Dengan membicarakannya Dengan mengungkapkan kekesalannya Pada orang lain Pada orang tua kita Pada anak kita Pada sahabat kita Padahal sumbernya cuma 5 menit Tapi kita pertajam Kita perparah Akhirnya Orang lain berbuat zalim kepada kita 5 menit Kita Berbuat zalim pada diri kita 5 hari Atau 5 bulan Atau bahkan 5 tahun Ini ada sebuah kisah juga Dia sekarang usianya 25 tahun Dan dia memendang kekesalan Pada Seseorang Di usia 15 Jadi Terkebayang ya Usia 15 tahun Dia merasakan sebuah kesakit hatian Kekcewaan Kemarahan Dan Itu dibawa selama 10 tahun Di usia 25 tahun Dia baru cerita ketemu psikolog Dan ingin Menyampaikan Gimana nih Saya ingin menyembuhkan diri saya Saya ingin menterapi diri ini Menjadi Menghilangkan rasa sakit Kemudian proses berjalan Tapi saya mau Membahas tentang proses 10 tahunnya itu Jadi Orang barusan Bisa kita Ibaratkan Usianya dari usia 15 tahun Ke 25 tahun Itu bertambah Saya yakin Kalau laki-laki itu kan Tubuhnya membesar Meninggi Tapi secara Psikisnya Secara Psikologisnya Dia tidak bertambah Usia psikologisnya 15 tahun Walaupun Tubuhnya bertambah Menjadi usia 25 tahun Kenapa Karena dia tidak menyelesaikan Urusan di usia 15 tahun Tadi Kurang lebih Kebayang ya Ruginya kita Kalau kita tidak Memaah Konsep Melupakan Include ke dalam Pemaafan Tadi Karena Kalau kita Memaafkan Tapi kita terus Mengingat-ingat Ya kebayang tadi Celurin tadi Itu akan terus Mengoyak-ngoyak Jadi Tidak ada Gak bisa Kalau kita Menyebut Memaafkan Tapi Tidak Melupakan Artinya Kita belum Memaafkan Memaafkan itu Tadi menghapus saja Dihilangkan saja Terus kembali Terima kasih Pada respon Ya tapi kan Tidak semudah itu Melupakan itu Butuh proses Nah Proses itu Proses melupakan Yang misalkan Saya baru bisa Melupakan Satu tahun Maka itu Sebetulnya Proses memaafkan Yang setahun itu Bukan melupakan Karena memaafkan Tadi include Dengan melupakan Ada satu kisah lagi Misalkan Yang bisa saya share Sebelum nanti Saya jeda dulu Saya akan Minta interaksi Tanggapan Dari Kang Andre Ataupun dari yang lainnya Ada banyak Klien-klien Yang datang Ke para psikolog Kalau Kalau saya sih Bukan Yang biasa datang itu Biasanya psikolog klinis Atau psikolog Pendidikan lah ya Kalau settingnya Untuk anak Salah satunya Misalkan Klien juga banyak Datang ke istri saya Banyak orang-orang Yang kemudian Ingin menyelesaikan Tadi Menyelesaikan Proses-proses Dalam dirinya Pemaafan Ingin hidup Menjadi lebih bahagia Tapi Tidak bisa melupakan Tidak bisa Memaafkan Begitu saja Nah Datanglah ke psikolog Dan kemudian Ingin selesai Dari situ Dua-tiga hari Cerita Kok kenapa Belum selesai Padahal saya sudah Datang ke psikolog Nah Ini Ini banyak yang Tidak fair gitu Cara-cara berpikirnya Kebayang saja Rasa sakit itu Dipelihara Dalam tanah kutip Maksudnya kan Belum diselesaikan Sepuluh tahun Kalau kisah tadi Yang 15 Ke 25 tahun Sepuluh tahun itu Belum selesai Belum diselesaikan Kemudian Sekali datang Ke psikolog Atau ke Ya orang-orang yang Dianggap bisa Membantu Wah ini Sekali datang Ingin selesai Gak bisa Ada banyak Tahapan yang harus Dilakukan Ada banyak Proses yang harus Dijalani Untuk mengganti 10 tahun Yang Orang itu Memelihara Rasa marah Rasa sedih Rasa kesal Dan seterusnya Ketika ada Sebuah persoalan Yang mendera kita Ada sesuatu yang Kita gak bisa terima Ada sesuatu yang Mengecewakan kita Ada beberapa Pilihan yang bisa Kita lakukan Yang pertama Pasif Pasif itu kan Sudahlah Diam saja Siapa saya sih Saya kan Gak punya kemampuan Apa-apa Saya gak punya Keberanian Apa-apa Jadi ketika kita Bersikap pasif Ya situasinya kan Lose win Saya Kalah Anda yang menang Atau ada Pilihan lain Ketika Kita menyikapi Hal-hal yang Seperti itu Ketika kita Berkonflik Agresif Menyerang Menyerang Menjatuhkan Mencacimaki Pokoknya Membuat Dia betul-betul Terpojok Dia betul-betul Merasa bersalah Dia betul-betul Kalah Dia harus mengakui Kesalahan dia Dia harus mengakui Kekacauan berpikir dia Terhadap saya Dan seterusnya Jadi situasinya Win Lose Saya menang Anda kalah Di antara kedua itu Ada pilihan yang Terbaik Yaitu sikap asertif Keberanian kita Menyampaikan pendapat Isi hati Pikiran Perasaan Dengan tegas Tapi tanpa Merendahkan Pihak yang bersangkutan Tanpa Mencacimaki Pihak yang bersangkutan Tanpa membuat Dia terpojok Proses Upaya kita Untuk Memaafkan Itu harus Diselesaikan Secara Clear Tidak ada Yang Tersisa Ya caranya tadi Salah satu yang bisa kita lakukan Adalah dengan Menyelesaikannya Secara asertif Seringkali kita Seringkali kita kemudian Memendam Perasaan sedih Kecewa Sakit hati Di Repres Represi Di istilah psikologi itu Di Represi Ditekan Nah sesuatu yang ditekan Itu Hukum alamnya Dia akan Memboncah Dia akan keluar Pada saat yang Justru tidak semestinya Keluar Jadi perasaan sedih Kecewa Sakit hati Terus keluar Tapi dalam jalur Dalam ruang-ruang Yang tepat Kalau ditekan Itu keluarnya Pada saat yang Tidak tepat Islam itu Secara konsep Garis besarnya Dia Berbicara tentang Bagaimana Menjalani kehidupan The way of life Dalam Posisi yang Jalan tengah Dalam pandangan Apa Misalkan Politik Itu Bukan Liberal Tapi Bukan juga Komunis Di mana Posisioning Islam Di tengah-tengah Islam Berbicara tentang Ibadah Islam Berbicara tentang Bagaimana Membina Hubungan Antarmanusia Islam Tidak Meluluh Berbicara tentang Ibadah Mahdok Seperti Yang dilakukan Para rahim Misalkan Yang Seluruh hidupnya Didedikasikan Untuk Beribadah Kepada Tuhan Tapi Juga Bukan Head-on Bukan Yang Kedunia Ada Di mana Ada Di tengah-tengah Jalan Untuk Kita Menyelesaikan Berbagai Persoalan Seringkali Konsep Jalan Tengah Ini adalah Konsep Yang Terbaik Salah Satunya Tadi Bagaimana Kita Menyelesaikan Sebuah Konflik Sebuah Kesedihan Segala Macam Ketika Itu Berhubungan Dengan Orang Lain Maka Selesaikan Dengan Jalan Yang Asertif Pertengahan Antara Agresif Dan Pasif Kurang lebih Begitu Ketika Kemaafan Itu Sulit Kita Berikan Kita Menganggap Bahwa Mungkin Kalau Orang Yang Menyakiti Saya Orang Yang Membuat Saya Sedih Kecewa Sakit Hatinya Dilanda Kesusahan Atau Mungkin Misalkan Kesensaraan Atau Bahkan Kematian Kita Menganggap Bahwa Rasanya Rasa Kesal Marah Sedih Hatinya Itu Akan Selesai Info Ini Kita Banyak Dapatkan Dari Para Klien Yang Mendatangi Para Sekolah Dan Rupanya Kan Tidak Realitanya Tidak Bahkan Ketika Para Yang Pembenci Orang Itu Yang Bikin Sakit Hatinya Meninggal Sekalipun Dia Tetap Saja Rasa Sakit Hatinya Tetap Ada Rasa Kecewaannya Tetap Ada Persoalannya Bukan Lagi Pada Orang Itu Tapi Pada Dirinya Ada Pandangan Saya Tentang Saya Ada Pandangan Orang Lain Tentang Saya Yang Pertama Harus Diselesaikan Terlebih Dahulu Adalah Pandangan Saya Tentang Saya Kalau Bicara Soft Skill Ada Intrapersonal Skill Ada Interpersonal Skill Intrapersonal Skill Kemampuan Saya Memahami Diri Saya Sendiri Dan Mengelola Interpersonal Skill Kemampuan Kita Memahami Orang Lain Dan Bekerjasama Atau Pada Tahapan Yang Lebih Tingginya Bagaimana Kita Bisa Mengendalikan Orang Lain Tapi Yang Terutama Adalah Kedalam Dulu Intrapersonal Skill Posisioning Emosi Saya Seperti Apa Kemampuan Saya Berpikir Seperti Apa Kaitan Dengan Perset Memaafkan Ini Ada Satu Poin Penting Dari Intrapersonal Skill Itu Namanya Kemampuan Kita Mengendalikan Pikiran Emosi Dan Pikiran Itu Itu Dua Hal Yang Tidak Bisa Dilepaskan Dan Emosi Dan Pikiran Itu Jauh Lebih Sering Mengendalikan Diri Kita Dan Kita Menjadi Budaknya Kita Menjadi Budak Pikiran Kita Menjadi Budak Emosi Padahal 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 Mestinya Emosi Dan Pikiran Itu Dikendalikan Oleh Saya Oleh Kita Ketika Pikiran Dan Emosi Mengendalikan Saya Maka Aktivitas Saya Atau Kita Ini akan Terbawa Sesuai Emosi Itu Atau Terbawa Oleh Pikiran Itu Makanya Ada istilah Anak Muda Sekarang Overthinking Bagaimana Overthinking Itu Bisa Terjadi Itu Terjadi Ketika Kita Secara Tidak Sadar Kita Dikendalikan Oleh Pikiran Padahal Harusnya Kitalah Yang Mengendalikan Pikiran Kita Kita Lagi Pikir Ini Perlu Saya Pikir Ini Kayaknya Enggak Perlu Ngebis Waktu Enggak Ada Manfaat Sengkirkan Nah Itu Ketika Kita Menjadi Tuan Dari Pikiran Kita Tapi Saat Pikiran Yang Menjadi Tuan Kita Dicapai Lah Dicapai Hati Overthinking Itu Namanya Gundah Galau Segala Macam Seperti Tadilah Orang Nyakitin Kita Lima Menit Ngomong Tapi Kita Mempertajam Lima Jang Lima Hari Atau Lima Bulan Dipelihara Sakit Hati Itu Mudah Mudahan Dengan Adanya Pemahaman Bahwa Kendali Yang Utama Itu Ada Pada Diri Kita Kesalahan Yang Utama Itu Dilakukan Oleh Kita Sendiri Kan Kurang lebih Gini ya Kalau Kita Punya Kendaraan Mobil Motor Dalam Suatu Kondisi Terkentu Rusak Dan Harus Kita Yang Memperbaiki Kita Nggak Mungkin Bisa Memperbaiki Kalau Kita Nggak Tahu Rusaknya Apa Ini Apakah Businya Apakah Karburatornya Apakah Stutternya Selama Kita Belum Mengetahui Apa Kerusakannya Selama Itu Pula Kita Tidak Bisa Memperbaiki Kendaraan Itu Berlaku Persis Dalam Pengembangan Diri Kita Dalam Kemampuan Kita Mengendalikan Diri Mengendalikan Pikiran Dan Emosi Kita Ada Tahapan Pertama Penyadaran Terlebih Dahulu Apa Kelebihan Saya Apa Kekurangan Saya Saya Akan Mampu Optimal Bekerja Dalam Kondisi Seperti Apa Saya Akan Mampu Berpikir Optimal Mengendalikan Emosi Dengan Baik Itu Kondisinya Bagaimana Ketika Kita Sudah Tahu Saya Lemahnya Di Sini Saya Lemahnya Kalau Sudah Disingung Hal Ini Saya Lemahnya Kalau Sudah Berpikir Tentang Ini Barulah Kita Bisa Masuk Ke Tahap Selanjutnya Untuk Memperbaiki Tapi Tahap Awalnya Ada Kesadaran Dulu Oh Kelemahan Saya Ada Di Sini Oke Ini Saya Perbaiki Oke Ini Ini Saya Akan Saya Akan Datang Ustadz Saya Untuk Meniskusikan Tapi Kalau Belum Tahu Apa- Apa Kemudian Kita Detangin Ustadz Detangin Sikolo Yang Diceritain Akhirnya Hanya Bumbu-bumbunya Saja Bukan Hal Yang Sebenarnya Intinya Adalah Ketika Semua Orang Berharap Bahwa Kehidupan Ini Ingin Dijalani Dengan Kebahagiaan Karena Kurang lebih Begitu Siapa Yang Enggak Pengen Bahagia Semua Juga Pengen Tapi Masalahnya Seperti Apa Itu Kebahagiaan Banyak Orang Menganggap Bahagia Itu Rumahnya Besar Ternyata Setelah Dapat Rumah Besar Enggak Juga Dikira Bahagia Itu Banyak Anak Misalkan Ternyata Pusing Banyak Anak Atau Apalagi Dengan Materi Apa Segala Tidak Dapat Akhirnya Kebahagiaan Hanya Menjadi Lip Service Yang Itu Mungkin Diklaim Ke Banyak Orang Tapi Tidak Dirasakan Oleh Dini Martin Seligman Menyampaikan Bahwa Indikasi Terkuat Orang Dikatakan Bahagia Itu Tiga Saja Ketika Dia Merasa Puas Dengan Masa Lalunya Ketika Dia Menikmati Hari Ini Masa Kini Apa Yang Dilakukannya Hari Ini Dan Dia Semangat Menghadapi Hari Depan Masa Depan Jadi Hanya Sepatas Itu Saja Tidak Tidak Terkait Dengan Kepemilikan Tidak Terkait Dengan Kekuasaan Tidak Terkait Dengan Pengetahuan Dan Seterusnya Tiga Inilah Puas Terhadap Masa Lalu Menikmati Masa Kini Dan Semangat Menghadapi Masa Depan Ini Yang Barangkali Bisa Kita Rinci Satu Persatu Tentu Dengan Pendekatan Islam Yang Itu Menjadi The way Of Light Kita Bagaimana Kita Bisa Merasa Puas Terhadap Masa Lalu Ketika Kita Bisa Menyelesaikan Persoalan Yang Membebani Kita Masa Lalu Kita Punya Prestasi Tentu Itu Bisa Dibanggakan Kita Punya Modal Untuk Melangkah Kedepan Karena Kita Punya Prestasi Di Selain Itu Rasa Puas Juga Adalah Ketika Kita Mampu Menyelesaikan Kecewaan Rasa Sakit Hati Kepedihan Yang Terpendam Selama Ini Mungkin 20 Tahun 30 Tahun Kita Memendam Itu Kita Selesaikan Kita Lupakan Kita Hapus Dengan Memaahkan Itu Pun Menjadi Indikator Kepuasan Kita Terhadap Masa Lalu Oh Masa Lalu Saya Yang Murah Masa Lalu Saya Yang Buruk Positif Maka Saya Menjadi Puas Terhadap Masa Lalu Karena Ada Sudut Pandang Bahwa Ketika Kita Respon Terhadap Kekecewaan Itu Itu Bisa Menjadi Dua Satu Menjadi Beban Satu Menjadi Pelajaran Nah Kan Satu Negatif Satu Positif Ketika Kita Bisa Menggeser Dari Negatif Ke Positif Ini Maka Ini Adalah Sebuah Indikasi Kepuasan Oh Waktu Itu Saya Mendapatkan Dari Guru Dari Dose Kemudian Hari ini Saya Menjadi Guru Saya Menjadi Dose Maka Ini Menjadi Pelajaran Penting Saya Jangan Sampai Berbuat Seperti Guru Itu Jangan Sampai Saya Berbuat Seperti Dose Itu Maka Ini Indikasi Kepuasan Terhadap Masa Lalu Menikmati Masa Kini Tentu Ini Sangat Islami Sekali Jika Kamu Bersyukur Maka Kutambah Nikmat Allah Sudah Sudah Mendalirkan Itu Untuk Kita Semua Kita Tinggal Menjalannya Menyukur Itu Kemudian Menggunakan Berbagai Sarana Fasilitas Yang Kita Miliki Dengan Efektif Kita Memanfaatkan Itu Kebaikan Untuk Berda'wah Mar-ma'ruf Menghukarnya Insyaallah Nikmat Itu Terus Menerus Melimpah Dan Semangat Menghadapi Masa Depan Karena Kita Fokusnya Pada Peluang Peluang Bukan Pada Kekurangan Bukan Pada Hambatan Kekurangan Dan Hambatan Itu Diselesaikan Tapi Kita Berfokus Pada Sesuatu Yang Menjadi Peluang Menjadi Lebih Besar Menjadi Lebih Bermakna Menjadi Lebih Bermanfaat Kan Gitu Ya Sebaik-baik Manusia Katanya Yang Memberikan Manfaat Bagi Orang Lain Saya Mau Tanya Ini Dari Saya Selaku Orang Awam Dan Mewakili Mbak Biasanya Gini Ketika Misalnya Memang Tadi Ada Satu Kondisi Yang Ada Kata-kata Yang Menyakitkan Hati Kita Kemudian Kita Mencoba Untuk Memaafkan Tapi Gimana Kalau Misalnya Buku Yang Dipakai Buku Leces Yang Dihapus Sama Penghapus Pelikan Yang Langsung Ngegores Kertasnya Tegeningan Kemudian Udah Dicoba Begitu Tapi Kemudian Misalnya Dari Satu Komunitas Saya Itu Ada Juga Yang Diperlakukan Demikian Oleh Oknum Tersebut Katakanlah Nyonya Mawar Nyonya Mawar Tidak Ke Saya Aja Ke Teman Saya Ke Yang Lain Jadi Saya Sudah Berusaha Untuk Memaafkan Tapi Kemudian Teman Saya Tulip Tulip Terus Jadi Ketika teman saya Curhat Saya Jadi Kasuat-sat Oke Saya Berusaha Untuk Menghapus Tapi Kemudian Karena Beliau Mungkin Memang Karakteristiknya Seperti itu Jadi Kesemua Orang Hampir Kesemua Orang Melakukan Seperti itu Semua Orang Hampir Curcol Sama Saya Jadi Kan Itu Si Celurit Mau Nggak Mau Sudah Memang Sia Tema Gitu Jadi Saya Ada Labeling Pada Seorang Tersebut Selurit Nempel Terus Itu Maksudnya Mau Dihapus Selurit Tapi Ternyata Nempel Nah Kemudian Apakah Itu Berhubungan Sama Overthinking Yang Tadi Ketika Kita Udah Mencoba Untuk Memaafkan Dan Kemudian Ada Beberapa Orang Lain Yang Curcol Sama Kita Apakah Itu Hubungannya Sama Overthinking Jadi Maksudnya Gini Yang Tadi Sebenarnya Perlu Nggak Saya Pikirin Itu Makan Batur Tapi Kenapa Sih Kok Saya Jadi Kasulat Nah Gitu Kasarnya Mbak Ya Kalau Pakai Konsep Dari Yang Tadi Kita Bahas Tentang Si Celurit Itu Ketika Kita Belum Bisa Melupakan Maka Sebetulnya Kita Belum Bisa Memaafkan Tapi Apakah Itu Salah Sebetulnya Kan Tidak Juga Kan Islam Itu Mengajarkan Bagaimana Kita Meningkatkan Kualitas Hidup Kita Sebetulnya Kan Di Islam Juga Ada Konsep Kita Membalas Kalau Mau Membalas Balas Dengan Yang Sepadan Jadi Kalau Mau Orang Itu Mau Dibalas Itu Secara Konsep Islam Boleh Tapi Ada Lagi Kalau Kita Mau Memaafkan Maka Itu Jauh Lebih Baik Itu Satu Kemudian Kalau Bicaranya Kasuat Suat Kita Harus Menyadari Bahwa Kita Bukan Nabi Artinya Itu Harus Kita Wajari Sebagai Sebuah Proses Jadi Gak Apa-apa Gak Masalah Karena Kasuat Suat Itu Adalah Proses Prosesnya Mengarah Ke Arah Pemaapan Atau Sakit Hati Yang Malah Bertambah Kalau Sakit Hatinya Bertambah Kekesalannya Bertambah Maka Sebetulnya Kita Jauh Dari Kata Maaf Kalau Makin Kesini Makin Berkurang Kemudian Saya Bisa Mereplace Atau Kita Bisa Mensubstitusi Kekesalan Itu Padahal Yang Bermanfaat Kan Ada Yang Begitu Ketika Kita Diperlakukan Tidak Sopan Tidak Senono Tidak Apalah Yang Negatif Negatif Itu Menggerakkan Pikiran Kita Untuk Kita Melakukan Yang Sebaiknya Selalu Contoh Baik Itu Contoh Yang Benar Itu Baik Untuk Kita Ikuti Contoh Yang Burung Itu Baik Untuk Kita Jauhi Kan Kurang lebih Begitu Walaupun Balik lagi Tadi Kalau Ini Sabo Maker Ini Harus Diingatkan Dengan Tegas Kan Tadi Juga Ada Pendekatan Asertif Kita Ingatkan Dengan Tegas Bukan Agresif Bukan Menyerang Bukan Merendahkan Tapi Dengan Elegan Tetap Bisa Menyentak Dirinya Mengingatkan Dirinya Ini Memang Butuh Strategi Memang Karena Proses Ini Juga Tidak Lepas Dari Godaan Setan Godaan Iblis Iblis Ini Sangat Senang Sekali Ketika Kita Merasakan Hal-hal Yang Seperti Itu Tepuk Tangan Mereka Kemudian Akan Memberikan Bumu-bubu Yang Membuat Kita Lebih Mudah Lebih Mudah Suat-suat Lebih Mudah Sedih Lagi Dan Ketika Kita Mengingat Bahwa Akan Selalu Ada Intervensi Iblis Dalam Kehidupan Kita Jin Jin Pengganggu Kita Maka Barangkali Disitulah Kita Harus Terus Mendawamkan Doa Jauhkan Kita Dari Gangguan Jin Dari Gangguan Setan Yang Terkutu Ta'awun Dan Itu Sebetulnya Menjadi Positif Dan Mendawamkan Pada Diri Kita Untuk Tidak Seperti Itu Akhirnya Semuanya Menjadi Baik Kalau Dalam Pendekatan Psikologi Biasa Disebut Dengan Positif Psikologi Fokusnya Yang Positif Fokus Positif Itu Bukan Bukan Menganggap Yang Jelek Menjadi Baik Bukan Tapi Solusinya Akan Selalu Membawa Hal yang Positif Buat Diri Kita Buat Grup Kita Buat Masyarakat Kita Ada Orang Yang Cuek Ada Orang Yang Sensitif Biasanya Yang sensitif Yang Orang Yang Susah Memaafkan Nah Itu Ini Saya Bertanya Boleh Ya Jadi Itu Kiatnya Apa Ya Namanya Orang Sensitif Jadi Ada Yang Ketoyel Sapedik Itu Udah Tersinggung Nah Itu Kiatnya Untuk Agar Kita Tidak Kita Bisa Ikhlas Kalau Kita Bicara Sensitif Itu Pun Biasanya Ada Wilayah Wilayah Terpentu Dalam Konteks Membahas Apa Dalam Konteks Membicarakan Apa Kita Menjadi Sensitif Yang Orang Lain Tidak Sensitif Tapi Yang Orang Lain Yang Kita Tidak Sensitif Misalkan Justru Orang Lain Yang Sensitif Jadi Kalau Ada Ada Yang Bicara Bahwa Masalah Itu Ketika Kita Anggap Itu Masalah Itu Itu Ada Benarnya Ya Benar Ini Buat Saya Itu Masalah Itu Karena Saya Masalah Kalau Itu Tidak Saya Anggap Sebagai Masalah Itu Bukan Masalah Akhirnya Ada perspektif Ada perspektif Yang Berbeda Beda Dalam Setiap Sudut Pandang Orang Melihat Masalah Yang Sama Bahkan Ketika Melihat Masalah Yang Sama Apalagi Sudut Pandang Berbeda Artinya Bahwa Untuk Mendeteksi Ini Kenapa Ya Kalau di wilayah Ini Saya Sensitif Ya Atau Kita Pembantu Rekan Kita Teman Kita Kenapa Kamu Ketika Membahas Persoalan Ini Jadi Lebih Sensitif Ini Memang Mesti Ada Deteksi Yang Lebih Dalam Kenapa Di wilayah Itu Anda Sensitif Biasanya Ketika Ada Yang Berbeda Dibandingkan Hal-hal Lain Yang Disebut Distorsi Thinking Ada Penyelewengan Cara Berpikir Kita Gara-gara Ada Sesuatu Disitu Apakah Itu Kejadian Yang Traumatik Buat Kita Apakah Itu Persoalan Yang Pernah Membuat Sakit Hati Di Masa Lalu Itu Sangat Individual Jadi Tahapan Yang Harus Dilakukan Barangkali Seperti Tadi Kita Tidak Akan Pernah Mungkin Bisa Memperbaiki Mobil Kita Motor Kita Kalau Kita Tidak Tahu Rusaknya Sebelah Mana Jadi Kita Tidak Akan Bisa Menyelesaikan Hal-hal Yang Sensitif Kalau Kita Tidak Tahu Ini Sensitif Di Sebelah Mana Kira-kira Karena Apa Sebetulnya Itu Bisa Dilakukan Secara Mandiri Dengan Beberapa Tahapan Yang Lebih Teknis Untuk Mendeteksi Itu Akhirnya Ketahuan Tapi Kalau Tidak Bisa Itu Hal Yang Lumrah Karena Biasa Ada Blind spot Kalau Kita Nyetir Ada Sisi Yang Kita Benar-benar Tidak Bisa Lihat Tapi Orang Lain Yang Lihat Itulah Barangkali Butuhnya Teman Dekat Sahabat Ustadz Terutama Atau Lebih Jauh Lagi Waduh Saya Kalau Sudah Gini Betul Psikolog Nggak Apa Masih Hari Ini Posisi Peran Psikolog Masih Dianggap Ganjil Wah Ngapain Psikolog Jangan Dia Mulai Padahal Tidak Banyak Hal Yang Bisa Diselaraskan Disenadakan Dengan Peran-peran Dokter Misalkan Untuk Berbagai Penyakit Yang Secara Fisik Itu Sebetulnya Sangat Berkaitan Dengan Kondisi Psikologis Artinya Hal Yang Wajar Hal Yang Lumpah Kalau Kita Mau Berdiskusi Ini Tahapan Yang Lebih Besar Lebih Hebat Dan Memaafkan Islam Mengajarkan Melalui Perilaku Yang Rasulullah Muhammad Banyak Sekali Contohkan Level Levelnya Itu Kan Ada Yang Sekedar Tidak Dianggap Ini masalah Tapi Tidak Saya Anggap Kemudian Ada Juga Yang Diproses Dengan Pemaafan Dia Memaafkan Atau Bahkan Dalam Konteks Yang Berbeda Dia Yang Meminta Maaf Tapi Di Atasnya Memaafkan Rasulullah Memberikan Contoh Apa Melakukan Kebaikan Pada Orang Yang Sudah Menyakiti Hatinya Ini Luar biasa Keren Islam Kita Berapa Kali Mendapatkan Sejarah Rasul Bagaimana Orang Yang Setiap Hari Meludahi Mukanya Rasulullah Setiap Rasul Mau lewat Ke situ Justru Rasulullah Membalasnya Dengan selalu Memberi Makan Dan Menyuapinya Sampai Satu ketika Ketika Tidak ada Sudah Meninggal Kalau tidak Salah Rasulullah Sudah Meninggal Si Orang Buta Yang Selalu Meludahi Rasul Bertanya Kemana Yang Selalu Memberi Saya Makan Anda Bukan Orang Yang Memberi Saya Makan Kalau itu Sahabat Rasul Yang Menyuapinya Ya Sudah Sudah Meninggal Dan Orang Yang Menyuap Primu Adalah Orang Yang Setiap Hari Kau Ludahi Ini Satu Contoh Dari Sekian Banyak Apa Yang Sudah Rasul Contohkan Jadi Kalau Kita Mau Selesai Di Pemaafan Ya Tentu Tidak Apa-apa Tapi Kalau Kita Mau Meningkatkan Kualitas Hidup Kita Itu Kita Membuat Kebaikan Pada Orang Yang Sudah Menyakiti Hati Kita Itu Keren Luar Biasa Alhamdulillah Saat Ini Banyak Sekali Sahabat Sahabat Dari Saifo Jaman Channel Yang Menjadi Patron Dari Kegiatan Ini Yang Mendukung Yang Men-support Dengan Berbagai Cara Luar Biasa Via Whatsapp Via Group Via Media Sosial Lain Bahkan Tidak Sedikit Yang Kemudian Mendonesikan Uangnya Untuk Perjuangan Kami Di Medan Dakwah Ini Ya Jelas Hal Ini Sangat Membantu Keberlangsungan Channel Ini Karena Kebutuhan Pun Kemudian Bertambah Tidak Bisa Lagi Ini Dikerjakan Oleh Satu Dua Orang Kita Harus Merekrut Lebih Banyak Orang Dan Itu Jelas Membutuhkan Dana Yang Tidak Kecil Oleh Karena Itu Buat Sahabat Sahabat Semua Yang Terus Mendukung Kami Doakan Juga Kami Untuk Mampu Istiqomah Untuk Mampu Terus Menyuarakan Dan Menggemakan Suara Hati Rakyat Dan Seperti Biasa Bagi Yang Ingin Membersamai Kami Dengan Membantu Operasional Channel Ini Sahabat Bisa Mendonasikannya Ke Nomor Rekening Yang Ada Di Bawah Sini Dan Silahkan Untuk Mengkonfirmasikannya Ke Terus 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 Terus